Halo Nade, kalian ingin tahu bagaimana cara cek hasil dari SNMPTN? Atau kalian ingin tahu link mirror-nya? Simak video ini dari awal sampai akhir. Halo Nade, Assalamualaikum Wr. Wb. dan salam jumpa. Halo Nade, kelas 12 SMA maupun SMK berjuang kampus khususnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan hal ini, Diari Kampus akan membahas seputar tata cara melihat hasil dari SNMPTN tahun 2022. Makasih, maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan tentunya menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen, dan tentunya subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP Kuliah, maupun informasi-informasi seputar kampus yang lainnya. Dan silakan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Oke, langsung saja saya informasikan bagaimana tata cara melihat hasil dari SNMPTN tahun 2022 ini. Adik-adik penjauhan kampus khususnya dibahasannya nanti pada tanggal 29 Maret tahun 2022, tepatnya pada pukul 15.00 WIB atau waktu Indonesia Barat, adik-adik bisa melihat hasil dari SNMPTN tahun 2022, yang diperuntukkan bagi adik-adik yang tentunya kemarin eligible yang kedua angkatan tahun 2022. Nah, hasil ini mutlak dan tidak bisa diganggungkan oleh panitia LTMPT. Jadi, adik-adik tidak bisa menyanggah atau mungkin nanti mengevaluasi dari hasil SNMPTN ini. Karena memang hasil SNMPTN ini adalah murni kesepakatan dari panitia LTMPT secara independen, adik-adik. Nah, adik-adik yang pertama harus adik-adik lakukan ketika melihat pengumuman SNMPTN adalah silakan lihat di web resminya. Adik-adik bisa buka di www.pengumumanstrip.snmptn.ltmpt.ac.id yang seperti yang saya tampilkan di video kali ini, seperti ini, adik-adik. Nah, setelah itu, ketika sudah tampil seperti ini, adik-adik bisa memasukkan NISN atau nomor peserta SNMPTN yang tentunya sudah adik-adik print out kemarin ketika mendaftar ya, adik-adik. Setelah memasukkannya, silakan masukkan tanggal layar adik-adik. Nah, ini perlu adik-adik simak bahwa tanggal layar ini sesuai dengan ketika adik-adik membuat akun LTMPT tersebut, adik-adik. Jadi, kalau misalnya adik-adik memasukkan tanggal layar yang salah, maka tidak terdeteksi adik-adik. Maka, adik-adik setelah mengisi dengan lengkap itu, adik-adik akan menerima notifikasi yang warnanya seperti ini atau seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya berwarna biru, maka adik-adik diterima di SNMPTN tahun 2022. Dan yang berwarna merah, adik-adik belum beruntung ya di SNMPTN tahun 2022 ini. Nah, kemudian ketika adik-adik nanti melihat temuan SNMPTN, harapan saya adik-adik tidak usah terlalu terburu-buru nanti di tanggal 29 pada pukul 15.00 adik-adik. Karena memang biasanya banyak siswa di seluruh Indonesia ini pengen cepat-cepat melihat hasilnya di tanggal tersebut. Maka kalau misalnya di tanggal tersebut, kemudian di jam tersebut, akibatnya memang jalur dari website resminya atau misalnya web resminya akan mengalami overload atau down. Sehingga adik-adik akan muter-muter aja adik-adik. Jadi kalau misalnya susah nanti adik-adik melihat di jam-jam tersebut, silakan nanti melihat di jam-jam mungkin jam 5 atau mungkin jam 6 sore, bahkan jam 8 malam tidak ada masalah adik-adik. Dan bagi adik-adik yang nantinya misalnya melihatnya dan masih dalam kondisi down, maka panitia LTM PTN sudah menyediakan mirror link-nya. Apa sih mirror link? Jadi mirror link-nya adalah situs yang berafiliasi dengan ltmpt.ac.id agar website resminya atau website utamanya tidak mengalami down. Adik-adik masih bisa melihatnya di mirror-nya. Adik-adik bisa melihatnya dan nanti akan saya tulis di deskripsi dari video kali ini. Adik-adik bisa melihatnya kurang lebih ada 31 link mirror dari pengumuman SNMTN tahun 2022 yang akan saya tampilkan di video kali ini seperti ini dan seperti ini adik-adik. Nah, itu adalah link mirror-nya dari berbagai PTN-PTN yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan insya Allah ini juga kredibel ya adik-adik. Dan saya tekankan bagi adik-adik ketika melihat pengumumannya apapun hasilnya, jika berwarna biru, maka adik-adik patut bersyukur adik-adik bisa diterima di jalur pertama masuk perguruan tinggi negeri yaitu di SNM-PTN. Adik-adik silahkan nanti masuk di PTN yang adik-adik diterima, kemudian lihat verifikasinya. Karena ketika adik-adik diterima tidak langsung adik-adik dinyatakan resmi menjadi mahasiswa dari PTN tersebut. Adik-adik bisa nantinya melihat data-data yang harus dimasukkan. Mungkin adik-adik adalah peserta kip kuliah atau peserta reguler. Dan tentunya nanti akan mengisi banyak data-data yang harus adik-adik isi, yang adik-adik harus melihat di web resminya tersebut. Jadi nantinya adik-adik jangan terlalu bergembira ketika adik-adik nanti diterima. Silahkan lihat timeline-nya atau deadline dari verifikasinya. Karena nanti ketika adik-adik nantinya tidak mengisi atau tidak mau verifikasi data yang disarakan oleh PTN tersebut, maka akibatnya adik-adik nantinya akan mendapatkan UKT atau uang kuliah tunggal semestran secara maksimal adik-adik. Maka di situ nanti adik-adik akan diberikan alternatif UKT-nya berapa, jadi sesuai dengan penghasilan adik-adik. Nah, kemudian bagi adik-adik yang tidak diterima atau mungkin belum beruntung di SNMPTN tahun 2022, memang di SNMPTN tahun 2022 ini memang hanya maksimal 30% dari kuota total dari PTN-PTN di seluruh Indonesia yang menerima di jalur SNMPTN. Jadi adik-adik tidak perlu bersedih ya, dan adik-adik masih bisa fight dan berjuang di UTBK SBMPTN tahun 2022 adik-adik. Jadi tetap semangat, tetap belajar apapun hasilnya, ini adalah hasil yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau adik-adik diterima, ya patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada orang tua kalian. Dan yang belum diterima, terus berjuang, terus berusaha, karena mungkin ketika adik-adik nanti tidak terima, adik-adik mendapatkan kabar baik di UTBK SBMPTN tahun 2022, yang notablenya adalah kuota terbanyak di jalur masuk perguruan tinggi negeri. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa terus berusaha dan berdoa, adik. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa.